Hai nih enak banget nih pasok acinya itu empuk banget dan ada tulang-tulangan ayam ya karena sebenarnya cuma mau pakai kaljunya aja ya nih kita coba dulu ya Hai ini enak banget kita coba pasok acinya Hai nih empuk banget enggak ngaret pas Hai kabar kawan-kawan kita persiin jeruk limonnya yang banyak ya kita makannya tuh warnanya kuasa banget ini aku kuasnya bening ya terus aku kasih cabe gitu karena kan aku tidak enggak doyan pedes terpanas pedes jadinya kalau kita pengen pedes cabainya tinggal kita bercet aja Hai tapi ini enak banget enak banget kawan Hai resep sederhana tapi sangat enak kita iknati ya akan dulu ya kawan halo halo kawan-kawan ku hari ini aku mau masak Hai Oh ini ya bikin bakso aci sendiri ya kita untuk makan malamnya kita tapi di dalamnya aku enggak kasih isi bakso acinya itu aku bikin yang biasa ya ikut terus aku nanti aku bagikan resepnya di dalam kolom deskripsi ya teman-teman nah ini bahan-bahan yang aku pakai untuk bakso acinya ya pastinya nih bakso acinya itu enak banget ya karena kan kita masak sendiri jadi masih masih dalam keadaan fresh kayak gitu ya yuk ini lihat ya nah ini teman-teman aku mau siapin untuk bahan-bahan bikin bakso acinya ya aku siapin dulu ya aku mau potong-potong daun seledri dan daun bawangnya untuk kita nanti buat di tepungnya ya biar berasa wangi banget nih ya teman-teman aku mau potong-potong dulu ya untuk daun bawangnya nih biar nanti itu hasilnya itu wangi banget ya kalau pakai daun bawang miripnya biasa aja ya nggak jangan terlalu besar-besar ya sedang aja kalau teman-teman nggak pakai daun bawang juga tidak apa-apa nanti pasti dalam kuahnya teman-teman bisa kasih daun bawangnya ya tanpa dipotong langsung dimasukin gitu aja karena kan kita cuman mau ngambil kalpunya aja ya ini kita ngambil nah ini tidak aku potong-potong ya aku mau takar untuk tepungnya kawan nih aku tepung terikunya aku mau takar dulu ya aku mau pakai 15 sendok Kakarannya jalan sendok itu nggak usah terlalu penuh-penuh banget ya kan lalu aku mau aduk aja ya teman-teman dan terus aku kasih bumbu reko dan garam aja gitu nih kasih penyidak rasa biar rasanya itu nanti mentep banget ya kasih setengah sendok garam pasti kita kita pakainya banyak ya karena nanti masih diuleni pakai tepung tapioca nih kita aduk-aduk dulu terus aku tuangkan air ya airnya secukupnya aja karena kan nanti kan kita masak di api yang sedang biar cepat kalau airnya sedikit aduk-aduk supaya tercampur ini setelah tercampur aku tambahin nih bawang putih yang sudah dihaluskan udah tinggal kita masak dengan api sedang sama di aduk-aduk nah nih teman-teman kita aduk-aduk ya ambil diatas kontrol kira-kira sepuluh menit juga sudah matang nah kira-kira seperti ini ya kalau sudah mematang tidak lengket ke teplon nah masih seperti kita bikin cintok begitu ya kalau sudah tidak lengket artinya sudah matang lalu kita campur-campurin ya tangannya sudah bersih kalau sudah jadi nanti kita tinggal kita bulat-bulatin ya kita bikin dulu ya kita campur pakai aci dulu ya teman-teman kita ulenin ini masih panas ya kalau dibentuknya bulat banget ya kalau dibentuk bulat banget masih pecah-pecah teman-teman tuh masih tambah air aja sedikit 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 ya Nah kita bulat-bulatin sambil kita cerita ya Nah aku ini sambil dibungi tangga ya teman-teman baru pulang kerja capek itu tapi aku pengen bikin bakso aci sendiri di rumah aku sempetin bikin bakso acinya ya kawan-kawan dan kawan-kawan jangan lupa di subscribe channelku ya kenapa kalau tanya kenapa bikin bakso aci sendiri ya karena kita bikin bakso aci sendiri tuh lebih beginis kan ingat kebersihan juga kan tidak banyak terjaminkan ya kawan-kawan yang sebenarnya juga ada yang yang sudah jadi ya dijual di pasaran gitu tapi pernah beli Hai rasanya itu tengik banget jadi nanti malah jadi penyakitan bukan kita sehat makan tapi ngalah jadi penyakitan ya guys ini kawan-kawan segede bola ini ya bola berapa ya ini kalau klereng terlalu gede banget kan aku buruknya seperti bakso mencon besar-besar ya Hai tergantung selera kalian Hai untuk bulet-buletin tahu eh untuk buletin bakso acinya tapi ini sebenarnya diisi dalamnya ya kawan-kawan tapi hari ini aku seadanya aja yang ada di rumah aku masak hai 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 nek kidir buat-buatnya memang besar banget sekali jijik tuh mantap wow kawan-kawan ini sudah mulai jadi semua ya aku cuma pakai tepung terigunya tadi 15 sendok aja karena kan disini aku sendiri jadi dimakan sendiri itu lebih baik sekali masak langsung habis aja itu lebih enak daripada di masa obat besok-besok segede bola pingpong banget ya dan kita juga mau bulat-bulat yang agak kecil juga ya ini yang kecil Hai neks ya nih sudah mulai kelar aku mau rebus airnya untuk merebus basok aci nah ini sudah mendidih teman-teman kita masukin bakso acinya kita rebus ya dan kecil dan besar ya Hai kalau nanti sudah naik ke atas eh berarti sudah matang ya bahwa bakso acinya saya nyebutnya salah terus peng tahu aci terus bakso acinya kita tunggu ya sampai bakso acinya itu naik kalau sudah naik itu tandanya sudah mati Hai kalau nih kawan-kawan ku sudah telah aku tinggal bikin kuahnya ya aku mau ini dulu mau seng dulu kuahnya ya aku pakai bumbunya sudah aku harus cani pakai bawang putih bawang merah kemiri terus nanti aku tambah Hai daun jeruk Udah ya udah dapat banget yang kuahnya Hai untuk acinya itu Hai namun jangan seng-oseng biar tidak kosong saya usah masanya biar tidak kosong jangan lantau ya aku liatin ya ini mumpungnya kita usah masanya biar wangi terus aku tambah daun cerupnya itu banyak sekali aku ikut masukin nanti aku pakai kuatnya bening aja tidak mau pedis bisa ditambahin sabuk itu nanti pas waktu kita makan sambal jadi aku bikin kuatnya buah bening aja buah ini sungguh enak banget nanti jadinya ini juga udah jadi ini kawan-kawan tuh besar-besar ya seperti bola pingpong tadi ya nah kita singkirin dulu kita bikin kuatnya dulu kita bikin kuatnya dulu ini baik banget ya kawan-kawan kita masak dari rumah masuk semuanya udah matang kita mau naikin kuatnya ini kawan-kawan nih kuatnya nih kita panasin terus aku mau kasih kaito ya aku mau kasih tanyakan rasa satu wiji aja udah cukup kalau kurang kita tinggal tambah lagi kita tambah sedikit lagi ya lalu kita aduk-aduk kita tunggu tinggal tunggu mandi-dihnya aja sudah bisa nanti